Pemirsa 12 orang pengedar narkoba berhasil diamankan Polres Merangin. Dari 12 pelaku tersebut, terdapat pasangan suami istri. Mereka diamankan di beberapa wilayah Merangin, termasuk dari pengembangan kasus di Kabupaten Bungo. Kasus peredaran gelap narkoba di Kabupaten Merangin masih cukup tinggi. Dimana dalam satu bulan terakhir, Polres Merangin berhasil mengamankan 12 orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja. Mereka diamankan di beberapa kecamatan seperti kecamatan Pangkalan Jambu, kecamatan Nalotantan, dan kecamatan Tabir serta pengembangan kasus hingga Kabupaten Bungo. Ada pun yang berhasil diamankan yakni 10 orang pria dan 2 wanita berinisial PH, HS, HL, AW, RB, DNA, AD, EW, SD, AR, HN, dan HM. Di antaranya terdapat pasangan suami istri. Dengan barang bukti berupa 30,19 gram narkoba jenis sabu dan 1,47 gram ganja. Kabupaten Merangin, AKBP Dewang akan Nyoman Arinata mengatakan, pengamanan ini berkat laporan dari masyarakat terkait masih maraknya peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Merangin. Para tersangka ini akan dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Dari bapak-bapak yang ada di belakang kita. Ini kalau mungkin ya? Kalau kalian tidak tahu, ya kan?